Intro Oke sudah mulai merekam Pembukaan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Hari ini saya kebetulan libur Dan saya akan Keluyuran sendiri Ke Gias 2021 Kebetulan ini Gias baru diadakan ya Semenjak pandemi Setelah pandemi maksud saya Karena yang tahun kemarin itu Yang 2020 ditiadakan Nah kebetulan Sudah menonton Channel-channel favorit saya Kayak channelnya Om Mobi Om Fitrah Eri Dan Om Ridwan Nah Makanya saya pengen kesana Kebetulan hari minggu kemarin Saya udah pesan untuk hari ini Hari Selasa Nanti sekitar jam 11 Pembukaan Nah Meskipun channel saya bukan channel otomotif Cuman kayaknya saya bakalan Sedikit Ngambil video mungkin ya Review Atau apapun Dengan sentuhan saya sendiri Berbeda mungkin ya Sentuhan yang berbeda gitu ya Nah Biasanya saya persiapan yang Saya bawa Kalau untuk Kita Apa Ke pameran tersebut Yang saya bawa Ya pertama Saya biasa persiapkan kamera dulu Saya siapkan Ini kamera Nikon 3100 Ini udah Lumayan lama ya Ini kamera DSLR pemula yang Sangat populer di zamannya Nikon 3100 Biasanya saya ngecek Baterainya dulu Baterai oke Terus juga Kartu memori juga sudah Kita cek dulu Oke Baterai juga kondisi penuh ya Oke Nah Ini kita udah siapin Dan Apa lagi Powerbank Biasanya saya juga bawa powerbank Ini Kapasitas 10.000 Miliampere ya Sudah 100% Sudah saya cas Terus Biasanya ini Saya gun Pakai Buat Nanti Disini nanti Kita bisa taruh handphone Dengan Nah ini nanti Dikombinasikan dengan ini ya Seperti ini Biasanya saya bawa Terus Apalagi Nah biasanya saya bawa Wadah ini nih Teman-teman Ini satu set wadah ini Ini ada flash disk ya Saya bawa beberapa flash disk Micro SD Dan Ya ini mic eksternal Yang pakai kabel Tetap saya bawa Ya kemungkinan nanti Kalau Terjadi Mic Yang satunya Mengalami kendala Kita ada Backupan Nah ini flash disk ini Biasanya saya buat Mindahin data yang ada di Handphone atau kamera Itu Ke Memory ini Kalau penuh Jadi kita gak terlalu Ribet ya Nah Mindahinnya Saya biasanya menggunakan ini Teman-teman Ini Cut reader Yang multifungsi Ini Youtuber pemula Seperti saya Wajib lah Memiliki ini Apalagi tidak punya Asisten ya Kita aja masih Kejar jam tayang Sama subscriber ya Buat teman-teman Bantu saya Semangatin saya Buat Mencapai Monetisasi Nah ini Ini cut reader Multifungsi Ini bisa Type C Ini bisa USB Terus juga ini Unik nih Ini bisa Micro USB Terus Terus juga USB biasa Sama SD card Ya Oke ini kita bawa Jadi Nanti Menindahin datanya Bisa on the go OTG Langsung Kita pindahkan Ini wajib Barang wajib Kita bawa Terus Ini perlu gak ya Ya Kayaknya sih Gak perlu Ini biasanya Saya gunakan Kalau untuk Sepeda Atau motor ya Ini buat Nyantelin Seperti ini Seperti ini Oke ini gak perlu Terus Kabel-kabel data Jangan lupa Ini juga Saya biasanya Bawa ini Mungkin diperlukan Nanti Kita bawa aja Ini barang-barang kecil Seperti ini Kita masukkan Di sini Oke Terus juga Saya juga Saya juga Mengencek ini Kamera Saku nih Ya lumayan lah Buat Foto-foto Nanti Oh ini baterainya Belum ada nih Teman-teman Baterainya mana ya Oh ini baterainya nih Kita siapkan dulu Baterainya Set Memory juga udah Standby Baterai Kita siapkan Dulu Oh salah Ini meskipun Ini kamera juga Udah lah Cukup Usianya Cukup lama Ini Tahun 2011 Ini 2014an ya Oke ini Kita coba dulu Oke ini Sudah nyala juga Nanti kita atur Waktunya ya Teman-teman Oke lumayan lah Buat foto-foto Jadi nanti Kalau handphone Saya bermasalah Ini juga bisa Buat merekam video Tapi ya mungkin Kualitasnya Cuman Bisa di HD 720 ya Gak apa-apa Kita bawa aja Ini nanti Sebagai Terus Apa lagi ya Oh iya Untuk masuk ke sana Tiket Bisa dipesan Apa namanya Pemesanan tiket Wajib online Tidak bisa On the spot Jadi kalian bisa pesan Di www.autotrick60.id Atau di aplikasi Autotrick60 Yang ada di Playstore ya Jadi Saya ngambil weekday Sengaja biar sepi Jadi lebih leluasa lah ya Terus juga Tiketnya lebih murah Yaitu hanya Rp50.000 Kalau untuk weekend Itu harga tiketnya Rp100.000 Oke mungkin itu aja Persiapan yang saya Lakukan Buat teman-teman Saya juga sama Seperti Yang lain Masih pemula Masih belajar Terus dukung channel ini Agar berkembang Bisa maju Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua ya Mungkin itu aja Persiapan yang saya lakukan Biasanya Kalau ingin Pergi atau Ngambil video Atau Bikin vlog di luar ya Gak hanya Di gias Atau dimanapun Biasanya saya Ini saya bawa Gitu ya Kemungkinan itu aja Yang bisa saya sampaikan Oh iya Satu lagi Mic wireless ini ya Yang kemarin Baru saya Beli Ini saya review Saya pakai ini Oke Mungkin itu aja Yang bisa saya sampaikan Jangan lupa Buat teman-teman Untuk Like Subscribe Channel ini Agar terus berkembang Ya Jangan lupa Aktifkan notifikasi Dan share Sebanyak-banyaknya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!